Jangan percaya kepada orang-orang yang menyatakan Aba'i palsu atau kia'i palsu Bukan kia'i inti, palsu kau Bukan kia'i inti, palsu kau Wallahi palsu, kamu yang menyesatkan umat Hati-hati Dengan ulama yang runtang-runtung dengan Umaro Kita ulangi ya Hati-hati Dengan ulama yang runtang-runtung dengan Umaro Itu ciri-cirinya yang harus dihindari Ayo, kalau kita bisa bersatu Ada di majelis ini Dari semua komponen Mulai pejabat Rakyat Haba'i Kia'i Bukan bergaul terus dengan Umaro Runtang-runtung terus dengan Umaro Kalau melakukan itu berarti Sudah menjadi pengkhianat Rasulullah Siap tidak mau membuka Medsos yang disitu ada Propaganda adu domba antara Haba'i dan kia'i Propaganda adu domba antara Haba'i dan kia'i itu ketika Ada yang mengatakan begini Kemuliaan satu Haba'i sekalipun itu jahil Bodoh maksudnya Itu lebih mulia daripada 70 kia'i Itu propaganda sodara Itu propaganda Antum kemana saja selama ini Jangan percaya kepada orang-orang yang menyatakan Haba'i palsu atau kia'i palsu Semuanya adalah itu adu domba yang tidak ingin bahwa Indonesia ini kekuatannya ada di Haba'i dan kia'i Mulai kapan jadinya Dautul Ulama Ngajari Benci Halil Beti Mulai kapan Wah ini produk baru ini Anda tahu kia'i Mas Imam Anda tahu kia'i Khalil Bangkalan Anda tahu kia'i Abdul Hamid Anda tahu kia'i-kia'i Besar Mulai kapan ini Kerucu kerucu Gak baca kitab -Nih Nih Nih Jangan percaya kepada orang-orang yang menyatakan Kita sering menduga-duga mengapa Ketua Robito Tidak mengadakan statement Sebagaimana statementnya ke Ketua PBNO Untuk meredam ini semua Saya akan lagi mencari-cari Kenapa beliau tidak seperti itu Ternyata ada benang merah yang nyambung Antara Rezek Sihab dengan Taufik Antara Bahar dengan Taufik Ada benang merah yang nyambung Hati-hati Haba F dan Kiai diadu domba Sedang diadu domba Ini kan narasi-narasi Oneng, Oon Jadi tidak bisa menanggapi secara ilmiah Tidak bisa argumen Kalah berargumen Akhirnya apa? Membentur-benturkan Untuk mencari simpatisan daripada umat lagi Jadi umat ini saat ini Sedang mau dipropokasi Dengan statement-statement propaganda Seolah-olah mereka Hati-hati Mereka sedang membenturkan Mengadu domba antara Habaib dan Kiai Lucu gak? Lucu Lucu banget Siap bersatu Bersatu dengan Habaib Bersatu dengan Kiai Siap tidak mau Membuka Medsos Yang disitu ada Adu domba Antara Habaib dan Kiai Adu domba itu Seperti ini contohnya Kalau ada Kiai Yang masuk ke istana Berarti mereka adalah golongan orang-orang munafik Hati-hati Dengan ulama Yang runtang-runtung Dengan Umaro Itu ciri-cirinya yang harus dihindari Itu ciri-cirinya yang minta Mintasi Semuanya bisa bersatu Karena Habib Soleh Jangan sampai kita dipecabat Mulai pejabat Rakyat Habaib Kiai Hati-hati Dengan ulama Yang runtang-runtung Dengan Umaro Kita ulangi ya Hati-hati Dengan ulama Yang runtang-runtung Dengan Umar Umaro Itu ciri-cirinya Yang harus dihindari Ayo Kalau kita bisa bersatu Ada di majel sini Dari semua komponen Mulai pejabat Rakyat Habaib Kiai Bukan bergaul terus Dengan Umaro Runtang-runtung terus Dengan Umaro Kalau melakukan itu Berarti Udah menjadi pengkhianat Rasulullah Berarti lu katakan Maulana Habib Lutfi Ketika dilantik Menjadi Watim Pres Berarti adalah Kelompok munafik Begitu Eh sekarang aja Giliran masalah NASA Peribut aja Lu minta pelindungannya Sama Habib Lutfi Kamu telah Membentur-benturkan Dengan Habib Lutfi Kepada Para aktivis NKRI Ah munafik semua lu Anda jangan berpulak balik Coba Anda tinggal sana Di Arab Saudi Tidak ada harganya Anda Tidak bisa Anda di sini Dihormati Tolong dijaga Karena leluhur Anda itu Dulu Pak Tovek Leluhur Anda itu Berahlak mulia Membaur dengan masyarakat Duduk bareng Dengan masyarakat Turun Tapi Anda tidak Anda Pak Raja Yang dielulukan Duduk di kursi empu Lalu Anda Aduh Anda Kayak bahar seperti itu Bagaimana Siapa yang Mau lihat seperti itu Tidak ada satu kiaipun Yang saya lihat Gila hormat Seperti Yang kita lihat Para jurya sekarang ini Yang ngaku haba Ayo Argumen dong Pakai yang ilmiah dong Orang awam Jangan mau dimonohi Jangan mau saudara Jangan mau Eh kami orang-orang waras Kami orang-orang pribumi Yang selama ini Diam Eh Kami orang-orang pribumi Yang selama ini Diam Hanya menonton Kenapa Ketika kami Mengkritik Antum semua Disumpai Kami tidak dapat syafaat Anda intimidasi Dengan surga dan neraka Masya Allah Adakmu itu Kelakuamu itu Setan Masa ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya